Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Selatan kembali mengumumkan 3 orang warga setempat positif COVID-19 dinyatakan sembuh. Juru bicara Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Selatan, Supriyadi mengatakan, 3 orang tersebut dinyatakan sembuh setelah sampel swab terakhir terkonfirmasi negatif COVID-19. 3 orang tersebut yakni IS, warga kecamatan Simpang Rimba dari kluster Ponpes Tomboro Magetan Jawa Timur, AS, warga kecamatan Tobowali, kluster pengedokan kapal, dan HP, kluster kapal keruk. Supriyadi menjelaskan saat ini yang bersangkutan telah kembali ke rumah masing-masing dan dapat beraktifitas kembali seperti biasanya. Oleh karena itu, Supriyadi mengimbau agar masyarakat khususnya tetangga yang bersangkutan tidak menjauhi atau menstigma negatif kepada pasien tersebut. Sekarang yang bersangkutan sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Kami harapkan kepada tetangga yang bersangkutan untuk tidak menjauhi, tidak mengkriminalisasi atau menstigma negatif terhadap pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Dan kami harapkan kepada tiga orang tetap memenuhi protokol kesehatan di dalam kehidupan sehari-harinya untuk menjaga kesehatan yang bersangkutan. Demikian, atas perhatian Bapak-Ibu diucapkan terima kasih. Dari Tobowali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim melaporkan.